Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Salam Pramuka Yang terhormat Bapak Kamabigus, kakak-kakak pembina Dan yang tersayang, adik-adik kelas 10 Yang saat ini akan melaksanakan kegiatan penerimaan tamu amalan Adik-adik yang sangat saya sayangi, kakak cintai Selamat datang, selamat bergabung di SMA Negeri Dua Kendal Yang pertama, kakak ucapkan selamat Adik-adik diterima di SMA Negeri Dua Kendal Otomatis, adik-adik menjadi siswa SMA Negeri Dua Kendal Adik-adik, di masa pandemi seperti ini Banyak kegiatan kita yang tertunda dan terhambat Karena kita tidak boleh bertemu secara langsung Untuk itu, jangan lupa bahwa kita tetap melaksanakan 5M Yang pertama, memakai masker seperti kakak Yang kedua, sering mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik Yang ketiga, jauhi kerumunan Jaga jarak dan minum, makan, makanan yang berisi Adik-adik yang saya sayangi, saya cintai Saat ini, kakak mengucapkan selamat Adik-adik bergabung menjadi calon tamu ambelan Untuk itu, meskipun dilaksanakan secara virtual Namun, tidak mengurangi kekhidmatan dan keseruasan kita untuk melaksanakan Sebenarnya, kegiatan seperti ini harus dilaksanakan secara tatap muka Namun, satu dan lain hal kita laksanakan secara virtual Tidak apa-apa ya, yang penting tujuannya tercapai Kakak perkenalkan, kakak adalah dokter anda Indang Sikutari Selaku pembina gugus depan 01-114 Dan ada pembina putra 01-113 Namun, sementara ini kakak yang mewakili Nama gugus depan kita, SMA yang berpangkalan di SMA Negeri 2 Kendal Ini bernomor 01-113 untuk putra dan 01-114 untuk putri Ambalan kita tercinta namanya cakra buwana untuk putra dan bijaya kusuma untuk putri Setelah adik-adik melaksanakan kegiatan PTA ini Maka, andai kata adik-adik itu lulus Maka, adik-adik akan diterima secara resmi sebagai tamu ambelan cakra buwana bijaya kusuma Namanya tamu, ya harus menyesuaikan dengan tuan rumah Harus mematuhi tata tertib, harus mengikuti tata caranya Sehingga nanti adik-adik akan menjadi anggota ambalan Setelah melaksanakan penirimaan bed ambalan Yang akan diterima secara resmi sebagai anggota ambelan cakra buwana bijaya kusuma Setelah itu, setelah selesai adik-adik nanti bisa dilantik Seperti kakak-kakak menjadi penegak bantara Saya kira sekilas itu ya perkenalan kakak Dan selamat melaksanakan kegiatan penerimaan tamu ambelan Semoga sukses Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan kepada kita semua Terima kasih waktu yang diberikan kepada kakak Salam sayang untuk keluarga tercinta Dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PTA merupakan agenda tahunan yang ada di SMA Negeri Dua Kedal Karena ada pandemi COVID-19 PTA untuk tahun 2021 ini disenggarakan secara virtual atau online Pandemi bukan menjadikan penghalang bagi kita untuk tetap terus berkarya Demi menggali potensi yang kita miliki Selamat mengikuti penerimaan tamu ambelan 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ramukah Kepada kakak-kakak pembina yang saya hormati Dan kepada adik-adikku kelas 10 yang kakak banggakan Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya Kita bisa melakukan kegiatan penerimaan tamu ambelan Dengan keadaan sehat walafiat Kepada kakak-kakak pembina yang saya hormati Saya mengucapkan banyak terima kasih Karena berkat bimbingannya Kita bisa melakukan kegiatan penerimaan tamu ambelan Walaupun dalam keadaan pandemi Demikian juga saya mengucapkan terima kasih Kepada adik-adikku kelas 10 Calon tamu ambelan Yang sudah siap Dan sudah bersedia Untuk mengikuti penerimaan tamu ambelan ini Meskipun dilaksanakan secara virtual Kata ucapkan selamat datang Kepada adik-adikku kelas 10 Di gugus depan 01113 01114 Ambalan Cakra Buwana Wijaya Pusuma SMA Negeri 2 Kendal Adik-adik tahu nggak Apa itu penerimaan tamu ambelan Penerimaan tamu ambelan adalah Suatu kegiatan yaitu Dari pramuka yang berasal dari SMP Atau sering disebut juga pramuka penggalang Untuk menjadi syarat Yaitu syarat untuk menjadi anggota Pramuka penegak di SMA Negeri 2 Kendal Biasanya penerimaan tamu ambelan ini Dilaksanakan secara bersama-sama di sekolahan Tetapi karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19 Maka penerimaan tamu ambelan ini Dilaksanakan secara virtual Yaitu menggunakan WhatsApp, Google Chrome, dan YouTube Tetapi kakak harap Tidak mengurangi makna Dari kegiatan Penerimaan tamu ambelan Ini Kakak berharap semoga adik-adik Dapat melaksanakan kegiatan tamu ambelan Dengan baik dan benar Sesuai arahan dari kakak-kakak asuhnya Demikian sambutan dari saya Apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka